Dulunya adalah ruh yang pernah tinggal dalam tubuh sini. Tapi karena tidak bisa memanfaatkan amanah Allah selama hidupnya, maka dia harus menangguh akibat dari situ. Masuklah ke tubuh yang lebih rendah lagi. Dan dia akan bertahun-tahun di situ. Sampai selesai semua kotorannya. Cinta kasih Allah bukan itu. Kucing di rumah kita. Dulu saya dikasur itu. Sekarang hanya boleh di situ. Dulu saya kalau makan dagingnya. Sekarang saya hanya dikasih cucuknya. Jangan-jangan itulah sebetulnya perjalanan seseorang untuk disucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amabadu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Ini ada ceramah ngawur dari Ustadz Shaiful Karim. Yang menjelaskan di depan jamaahnya mengenai reinkarnasi. Yang dia menyebutnya perjalanan hidup seseorang untuk disucikan. Untuk memperkuat data. Ceritanya dia mengambil referensi dari Al-Quran. Yang ditafsirkan sesuai hawa nafsunya sendiri. Yang seolah-olah masuk akal. Padahal matafsirannya jauh berbeda dengan tafsiran sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita simak videonya. Ini Quran surat Al-Imran. Surat ketiga ayat 161. Tidak mungkin seorang nabi berhianat dalam sebuah urusan. Barang siapa yang berhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Nah, kita kalau mengartikan hari kebangkitan selalu saja nanti. Padahal siapa tahu kehidupan kita yang sekarang ini sudah hari kebangkitan bagi kita. Dari kehidupan yang sebelumnya. Kita tuh sudah bangkit lagi sekarang. Artinya, kita sudah diberi kehidupan yang baru. What? Stop dulu ya. Belum apa-apa sudah mulai ngaco. Di terjemahannya tertulis hari kiamat. Tapi dia menyebutnya hari kebangkitan. Dengan ditambahkan asumsi hari kebangkitan itu sekarang. Dia mengatakan siapa tahu hari kebangkitan itu sekarang bagi kita. Dari kehidupan sebelumnya. Artinya kita sudah diberikan kehidupan yang baru. Tapi di sini dia tidak berani menggunakan istilah reinkarnasi seperti keyakinan Hindu dan Buddha. Oke, kita lanjut lagi. Paham maksud saya? Jadi hari kebangkitan itu selama ini dipahami. Selalu saja dimatikan semua. Baru nanti kayak jamur katanya begitu. Terus di abringkan di posyandu. Ada penimbangan kan? Penimbangan. Ketawa meledek ini mah. Dia mengatakan hari kebangkitan seperti penimbangan di posyandu. Terus yang banyak kebaikannya langsung masuk. Surga yang sedikit keburukannya langsung masuk. Neraka selamanya sebegitu. Kan kita itu bukannya mau kembali ke Allah. Kok jadi kembalinya ke surga? Kan tidak ada ayatnya sesungguhnya kita bersedai Allah kembali ke surga. Kan ayatnya juga sesungguhnya kita bersedai Allah dan akan kembali kepada Allah. Wah wah, ini orang makin kesini makin ngelantur ngomongnya. Seperti tidak percaya adanya surga dan neraka. Dia mengatakan sambil cengengesan, kita bukannya mau kembali ke Allah. Kok ke surga? Sambil bawakan ayat yang gak nyambung. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini beda konsep bro. Yang dia ucapkan itu merupakan kalimat istirja yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini dibaca ketika sedang tertimpa kecelakaan. Mendengar berita duka, musibah, kematian dan peristiwa tidak mengenakan lainnya. Diucapkan sebagai bentuk tawakal dari seorang hamba atas ketetapan Allah. Sebab, segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Sehingga manusia tidak dapat menuntut apapun. Nah, untuk kembali kepada Allah, kita akan mengalami beberapa siklus sampai kita bisa bersih. Suka atau tidak suka, itu sudah menjadi hukum alam. Makanya dunia psikologi membuktikan. Ternyata, kita ini punya pas life. Kan ada orang yang dipas life. Ada orang yang dipas regresi. Ingin tahu masa lalunya di mana. Hidup di mana. Itu sudah menjadi ranah sain. Bukan ranah keyakinan. Dan itu ada ilmunya, namanya hipnosis. Oke, dia membenturkan ranah sain dengan ranah keyakinan. Sebenarnya ranah keyakinan atau akidah dalam Islam sudah mutlak tidak bisa diganggu gugat. Keyakinan reinkarnasi dalam Islam merupakan akidah batil. Yang menyelisihi Al-Quran, dan sunnah, serta icma, kesepakatan para ulama. Memang dalam dunia psikologi ada sebuah terapi kejiwaan yang disebut terapi past life regression. Adalah terapi menggunakan hipnosis disertai dengan konsep reinkarnasi. Untuk memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Nah, apakah terapi ini bisa diyakini kebenarannya? Menurut akidah Islam, nanti kita akan jawab setelah ocehan dia ya. Jadi kita bisa masuk ke alam bawah sadar orang, dan kita bisa tahu data dia. Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang. Oleh karena itu, maka jangan heran kalau hari ini ada orang yang baru lahir, dia sudah bisa rumus matematika. Sudah bisa bahasa Inggris. Sudah bisa melukis. Kan tidak mungkin. Itu kesadaran yang dibangun di kehidupan yang sekarang. Sekolah juga belum. Pasti itu bawaan dari kehidupan yang sebelumnya. Itu yang sering disebut dengan indigo. Dia punya kelebihan. Itu kesadarannya dibawa ke kehidupan yang sekarang. Dan itu anugerah yang saat luar biasa. Oke kita jawab ya. Begitu bayi lahir ke dunia. Allah menetapkan makhluk pendamping pada bayi itu. Yaitu yang disebut dengan jin Korin. Dari Abdullah bin Masud mengatakan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak ditunjuk untuknya jin pendamping. Korin, para sahabat bertanya. Termasuk anda ya Rasulullah. Ya, jawab Nabi. Hanya saja aku mendapat pertolongan Allah. Sehingga jin pendampingku masuk Islam. Dan dia tidak pernah mengajakku kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, apabila seseorang meninggal dunia. Maka jin Korin yang ditugaskan itu. Berpindah kepada seorang bayi yang baru dilahirkan. Umur jin Korin itu panjang. Yaitu mencapai ribuan tahun. Ulah jin Korin inilah yang menceritakan masa lalu. Waktu ia mendampingi manusia yang telah meninggal itu. Alhasil, tidak ada itu reinkarnasi. Atau past life. Karena sesungguhnya yang berpindah-pindah itu bukanlah ru orang yang telah mati. Sebab setelah ru itu berpisah dari jasad langsung pindah ke alam barzah. Melainkan yang berpindah-pindah itu dari orang mati ke bayi yang baru lahir. Ialah jin Korin itu. Jadi ketika dihipnosis, pikiran alam bawah sadarnya dikuasai jin. Sehingga manusianya menjadi setengah sadar atau ada yang tidak sadar sama sekali. Dan yang menceritakan pengalaman di kehidupan masa lalunya. Yaitu jin Korin yang pernah hidup pada manusia sebelumnya. Yang telah meninggal. Dan perkataan jin itu gak bisa dipercaya alias tukang ngibul. Mengenai indigo itu bukan kelebihan ataupun anugerah. Tetapi indigo merupakan penyakit gangguan jin atau sering disebut gangguan jin nasab. Sebetulnya anak indigo hidupnya tersiksa. Nanti boleh ditanyakan kepada anak indigo gejala yang sering dideritanya. Seperti sering halusinasi. Sering sakit-sakitan. Emosionalnya yang tinggi. Dihantui perasaan was-was. Cemas. Takut. Marah dan sedih. Tanpa sebab yang pasti. Ya. Oke. Lanjut dulu. Katakanlah. Inginkah aku beritahukan kepada kamu. Ini surat Al-Ma'idah. Surat kelima ayat ke-60. Katakanlah. Inginkah aku beritahukan kepada kamu. Tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya. Dari sisi Allah. Yaitu orang-orang yang dikutuki. Dan dimurkai Allah. Di antara mereka. Ada yang dijadikan kerak. Ada yang dijadikan babi. Karena mereka menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya. Dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini ayat gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Di hari kebangkitan. Dia bangkit lagi. Tapi di hari kebangkitan itu. Tidak punya tubuh seperti ini lagi. Dan malah dia masuk ke tubuh yang lebih rendah. Di ayat ini. Babi. Dan kerak. Jadi sebetulnya hadirin. Semua tubuh-tubuh yang rendah. Itu. Bisa jadi. Dulunya adalah. Ruh yang pernah tinggal dalam tubuh. Sini. Benar-benar ngaconi orang. Ayat itu menceritakan. Bani Israel. Yang dikutuk menjadi babi. Dan kerak akibat pembangkangan. Dan kemaksiatan mereka. Riwayat Ibn Abbas menceritakan. Bahwa peristiwa pelanggaran kehormatan hari sabat. Sabtu. Itu telah menimbulkan dua macam kejadian. Kejadian pertama. Ialah orang-orang muda berubah menjadi kera. Yang kedua. Orang-orang tua menjadi babi. Selanjutnya Allah menyuruh Rasulnya. Untuk menyampaikan. Bahwa mereka inilah yang lebih buruk tempatnya. Di akhirat dan sesat dari jalan yang benar. Jadi gak nyambung omongan dia itu. Gak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Tapi karena tidak bisa memanfaatkan amanah Allah selama hidupnya. Maka dia harus menanggung. Akibat dari situ. Masuklah ke tubuh yang lebih rendah lagi. Dan dia akan bertahun-tahun di situ. Sampai selesai semua kotorannya. Cinta kasih Allah bukan itu? Kucing di rumah kita. Tenang, tenang. Dulu saya dikasur itu. Sekarang hanya boleh di sini. Dulu saya kalau makan dagingnya. Sekarang saya hanya dikasih cucunya. Jangan-jangan itulah sebetulnya perjalanan seseorang untuk disucikan. Jadi jelas ya. Ajaran orang ini telah menyimpang dari akidah Islam yang benar. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Dia menafsirkan Al-Quran dengan logika dia yang sempit. Tanpa merujuk pada kesepakatan para ulama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.